Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Brigadir Ahmad Salirawana Pak Babin ya di desa Mekarbaru, hari ini Pak Babin sedang berada di salah satu ketahanan pangan yang ada di desa Mekarbaru yaitu kacang kacang sayuran ini ya ini ya kacangnya nih, panjang sekali nah disini merupakan adalah ketahanan pangan yang ada di desa Mekarbaru, bekerja sama dengan Kepala Desa Mekarbaru dan juga bekerja sama dengan RT 06 Cidokdok nah inilah kacangnya ya, karena disini juga sedang panen ya panen kacang yang buat sayuran udah banyak tuh ya, kita bisa lihat disini nah ketahanan pangan ini sangat membantu masyarakat terutama meningkatkan perekonomian yang ada di desa Mekarbaru mengurangi pengangguran dan juga ya kita akan tanya-tanya langsung kepada ketua RT 06 Bapak Udin ya yang mana pada hari ini ada di tempat sekarang saya sudah bertemu atau bersama dengan Bapak Udin ya dimana disini Bapak Udin ini merupakan ketua RT 06 dari Cidokdok oke, Pak RT tanaman kacang panjang ini awal mulanya bagaimana itu? bisa diceritain? ya, awal mulanya biasa pengharapan terus penanaman perawatan ini Alhamdulillah udah nyampe panen nah, panen ini udah ke 7 kali kalau masak 7 kali panen ya 7 kali panen nah, untuk tanaman yaitu kacang ini ini untuk awal mulanya itu proses pembuatan tanah itu melibatkan masyarakat nggak itu? ada 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 berapa orang? rumput ini tiga orang oh, tiga orang selain kacang panjang ini ada kacang apa lagi? ada kacang tanah terus, apalagi untuk penahanan di desa Mekarbaru? kalau di desa Mekarbaru saya ambil kacang tanah kacang tanah sama juga di semi sama kacang panjang biar ada penambahan inilah ataupun masaran masaran ya ini ngomong-ngomong kalau disini sendiri apa kendalanya ketika penanaman kacang panjang maupun kacang tanah ini merke kalau kendala saat ini sih kalau bagi sayap tanah ini apalagi di musim kemarau paling air tapi alhamdulillah juga meskipun tidak 100% masuk 78% alhamdulillah bisa panen 70% bisa panen tapi ya belum terjadi apa namanya kerugian ya kerugian saat ini tidak tidak ketemu meskipun tidak 100% panen tapi tapi kalau untuk disiram sendiri itu berapa kali sehari kalau untuk disiram itu seminggu dua kali seminggu dua kali kita pakai sistem spray disemprot disemprot soalnya kalau untuk pengairan direndam kan enggak ini paling disemprot semprot aja dibantu jadi disemprot ya tapi ini udah dibagikan ke masyarakat berarti ya sudah untuk panen sendiri udah berapa kali sudah 7 kali 7 kali panen luar biasa jadi intinya cabai maupun kacang tanah ini mengurangi pengangguran ya intinya itulah dan juga Pak RT untuk ke masyarakat sendiri dibagikan enggak ya alhamdulillah sebelum bahkan sebelum dijual juga kita bagi-bagi dulu ke masyarakat sebelum dijual jadi sambil menjual sambil bagi-bagi biar sama merasakan sambil merasakan ya jadi intinya seperti itu ya teman-teman semoga ini tetap bisa membudidayakan kacang ini ya dan juga merasakan dan saya juga di desa juga Pak RT Budin ini juga suka membagikan juga ke semua unsur baik di desa maupun masyarakat yang ada di Lembur Sawong pun ke desa Mekarbaru dan juga saya Babin Kam Timas mengucapkan banyak terima kasih semoga ada pemerintah yang membantu polestariat tanaman kacang ini dan juga bisa menghasilkan masyarakat dan mengurangi penganggutan ya inilah kacang tanah RT06 Kampung Lembur Sawah nah ini adalah kacang tanah ini biasanya dijual untuk para pedagang yang ada di Petir dan juga Karbaru nah kebetulan saya akan mencoba untuk mencabut kacang tanah tersebut ya kita akan cabut ya bagaimana kualitasnya wah ini ya nah ini kacang tanah ya luar biasa jadi kacang tanah itu seperti ini teman-teman ya nah ini bisa dijual di pasar maupun kita juga punya pasaran sendiri nah oke ya mungkin itu aja saya Babin Kamprimas Desa Mekarbaru serap informasi salam presisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.